Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Astasi Miring Saya mahasiswa dari Universitas Immune Limited Hari ini saya akan menemui tugas yang telah diberikan odosnya saya yaitu Bu Fitri dalam tugas mata kuliah Kabir di KS Pro mengenai tentang alat kontrasepsi Jadi kasusnya begini Nah jika klien datang dengan kondisi seperti itu kita pertama sekali harus menjelaskan apa itu KB jenis-jenis KB dan apa keuntungan serta efek samping di tiap-tiap KB Nah kalau klien sudah mengerti tentang KB kemudian kita rekomendasi KB apa yang cocok kepada klien tersebut sesuai dengan kondisinya Jadi kasusnya klien pengen alat kontrasepsi yang tidak mengganggu produksi ASI lalu klien pengen efektivitasnya itu jangka panjang bisa sampai 5 tahun dan pas dilakukan pemegisan fisik ternyata klien tekanan darahnya tinggi Jadi kita jelaskan kepada ibu ada kategori-kategori alat kontrasepsi yang dianjurkan pada ibu manusia yang pertama itu kategori yang dianjurkan bagi ibu manusia artinya alat ini aman bagi ibu manusia jadi ada 3 KB KB yang pertama itu jenis ilprogestin yang kedua alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR dan yang ketiga injeksi depo atau suntik depo ketiga KB ini dianjurkan atau aman bagi ibu manusia nah karena kondisinya ibu pengen alat KB yang efektivitasnya jangka panjang ibu pengen 5 tahun gitu kan terus ibu pengen tidak mengganggu produksi dan tidak merepotkan jadi pil KB tidak kita anjurkan karena pil KB itu harus diminum setiap hari merepotkan pada sebagian ibu terus yang kedua suntik depo itu tidak kita anjurkan karena kondisinya tekanan darahnya tinggi jadi alat kontrasepsi yang kita anjurkan jika kasusnya seperti itu adalah AKDR jadi AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim atau dikenal dengan IUD intrauterine device atau dikenal dengan masyarakat luas adalah Koperti atau KB spiral adalah suatu alat kontrasepsi yang nantinya alat tersebut akan disisipkan di rongga rahim untuk mencegah kehamilan jadi mekanisme kerja dari alat IUD dia itu mencegah dan menghambat terjadinya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma sehingga tidak terjadi konsepsi atau pembuahan atau kehamilan nah untuk alat KB semuanya itu pasti ada keuntungan ada kelebihan ada efek samping nah untuk IUD sendiri kelebihannya yang pertama tidak mengganggu produksi ASI yang kedua efektivitas bisa mencapai 99% yang ketiga bisa digunakan setelah melahirkan ataupun setelah kebukuran dan tidak ada efek samping hormonal karena sifat IUD adalah non-hormonal kalau efek sampingnya yang pertama mens tidak teratur pada bulan-bulan pertama karena tubuh masih butuh adaptasi terhadap alat IUD ini terus yang kedua bisa menyebabkan des minor atau semugut dan juga mensnya lebih banyak tapi efek samping-efek samping tersebut bisa kita atasi tips yang pertama mengkonsumsi obat antinyeri misalnya parastamor ibuprofen dan lain sebagainya tips yang kedua kompres menggunakan air hangat di bawah perut untuk mengurangi rasa nyeri pada kerang pada panggul terus tips yang ketiga bisa menggunakan panty liner untuk menampung bercak pedarahan akibat penggunaan dari IUD dan bisa mengkonsumsi obat asam teranek samat untuk mencegah pedarahan berlanjut di bawah perut di bawah perut terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton